Terima kasih untuk karen yang masih bergabung bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung kita jawab pertanyaan Pak Junifat dari Tanggrang. Unilever sudah ambil posisi di 5.000 Pak. Ada kemungkinan ke 5.500 peluangnya Pak Dimas? Untuk saat ini memang perhatikan selama di atas 5.250, ada indikasi Unilever bisa ke 6.000. Jadi memang penurunan saat ini sudah mulai terbatas, di mana indikator selamat itu juga di area overshot ya. Di mana ada potensi ribut, paling tidak dia 61 ada di 5.600, selanjutnya di 6.000, jadi boleh di hold. Oke, ada peluang ke 6.000 dengan catatan tadi, support yang bisa diperhatikan 5.250. Kemudian Verna, sudah ambil posisi di 100 Pak Dimas. Analisis Anda? Oke, Verna kalau kita tahu memang bisa jadi ARB ya hari ini ya. Sebenarnya kalau Bapak punya posisi di 100, sebenarnya nggak apa-apa Pak. Jadi memang itu sudah jadi koreksi wajar, kalau perlu sih bisa nambah posisi di 180. targetnya paling tidak di 240, 250 untuk potensi menaikkan 6 juta. Oke, untuk memaksimalkan profit yang sudah ada, dan jangan panik dengan auto reject bawah yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini. Kita ke Bali. Pak Dimas ada Gede yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Punya Asri di 212. Prospek ke depannya, Pak. Oke, alat sutra, balik lagi, pergerakannya dia masih akan terjadi flat ya. Di mana, kalau kita tahu memang, untuk saat ini, alat sutra mungkin by reverse di 100, 180. Dengan target untung paling nggak, jangka menengah itu dia akan versikan 230. Jadi, justru saat ini boleh share up di harga bawah aja, nggak apa-apa. Oke, 212 ambil posisi, direkomendasikan average in down, Pak Dimas. Kalau average in down, boleh mendekat risikan 180 itu lebih sekir poin. Oke. Nanti di worth aja. Target pertama memang dia menguji 195 dulu, lalu itu baru nanti dia akan ke-230. Baik. Dari Gede Bali, kita ke Celacap. Kita akan coba sapa, Bapak Chris Dianto, Pemirsa. Untuk saham PPMP, Pak. Saya entry di 386. PPMP? PMMP. PMMP. Panca Mitra Multi Perdana, Pak Dimas. Iya, enggak, Pak. PMMP. PMMP. PMMP, Pak. Panca Mitra Multi Perdana. Hari ini ditutup 410, menguat di 6,22%. Entry-nya di 386. Oh, PPMP ya, Pak Dimas. Pergerakannya masih ada potensi penguatan lanjutan, Mas. Pergerakannya masih ada potensi penguatan lanjutan, Mas. Pergerakannya level take profit lebih dari 420. Jadi, sebaiknya cicil jual dulu aja lah, Pak. Oke, cicil jual. Di posisi penutupan hari ini, Pak? Enggak. Besar masih ada potensi penguatan lanjutan, palingnya sama dengan 420. Oke. 420 direkomendasikan cicil jual untuk Pak Christianto di Celacap untuk PMMP, Panca Mitra Multi Perdana TBK. Selanjutnya, Bapak Galih dari Jakarta. Unilever, tadi pun juga sempat kita singgung. Tapi ini baru mau entry. Masih direkomendasikan, Pak. Targetnya sampai akhir tahun. Oke. Kalau akhir tahun baru lagi, Pak. Oke. Kita menjual dulu ya. Tapi kalau untuk Jakarta Pendek, selama di atas 5,250, targetnya dia menguji 5,600 dulu, 5,600 dulu, baru next di 6,000. Jadi, Pak, terus saat ini kita main short term aja untuk Unilever. Baik. Selanjutnya, dari Bintaro untuk Kren, Kresna Graha Investama. Kenapa ARB berapa hari ini? Hari ini juga 6,99 persen, Pak Dimas. Secara teknikal, bagaimana peluang untuk Kren? Kren, sebenarnya potensinya dia udah ribuan untuk upren jangka pendeknya. Jadi, perhatikan, 130 tidak jempol. Dia ada indikasi balik lagi menguji level 160. Jadi, saat ini boleh sifatnya agak spekulasi belinya. Karena posisinya kalau begitu jempol 120, dia kemungkinan akan terdiri beris. Paling enggak, dia akan turun di bawah 100. Jadi, memang sifatnya masih 50-50 aja. Baik. Kita beralih ke Pak Anto yang ada di Lampung. Era di 5,90. Tapi lebih ke arah jangka pendek, Pak. Oke. Era Jaya Suwabada. Nggak. Kalau kita lihat memang pergerakannya masih flat. Jadi, memang untuk terdekat, dia akan kembali menguji 6,50. Saat ini, nggak apa-apa. Selama di atas 5,80, itu di BZ1 point. Kargan selanjutnya, setelah 6,50, itu ada di sekitar 700. Oke. Jadi, memang masih ada potensi upset yang cukup lumayan untuk era. Baik, 5,90 masih aman ya, Pak Dimas? Masih aman, iya. Baik. Selanjutnya, kita akan coba sapa. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Brice sudah ambil posisi di 2,500, Pak. Prospeknya bagaimana? Oke, bagaimana sehariannya justru kesempatan koreksi yang terjadi untuk Averging down-down jauh, kenapa? Karena potensinya dia akan kembali menguji 2,500 untuk terdekat. Jadi, sebaiknya kalau Averging-nya 1,800 ke 2,500, sebenarnya kan tengah-tengah terdekat setelah 2,300-an, mungkin nanti 2,500 bisa take profit. Seperti itu. Baik, pembahasan untuk Brice tanpa menyebutkan nama dan lokasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tengah-tengah dan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita, Pak. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi dan sehat selalu, Pak Dimas. Ya, terima kasih, Mas. Baik, terima kasih ada Bapak Dimas Pratama. Ini merupakan teknikal analis dari NH, Khorindo Sekuritas dan Perbincangan. Tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX GASISON Closing untuk kali ini. Dan pemerintah tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Akhirnya, saya David Sun, Oval, dan seluruh rakyat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.